Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Jumpa lagi di channelnya para guru Indonesia Media Informasi dan Edukasi Bapak Ibu Nah di video kali ini kita akan membahas Terkait baru-baru ini beberapa hari yang lalu PGRI mengadakan Kongres Bapak Ibu Dan di salah satu sidang komisi Komisi 2 tepatnya Itu membahas terkait keluhan-keluhan guru Ada beberapa yang sudah kami rangkum Bapak Ibu ya Jadi ini dokumentasi Salah satu dokumentasi Kongres PGRI Yang dilaksanakan di Hotel Grand Sahid Jakarta Bapak Ibu beberapa hari yang lalu Nah kami sudah merangkum beberapa poin Yang disampaikan oleh Komisi 2 Dalam rapat plenonya Yang pertama Penyelesaian permasalahan antara keluarga guru Keluarga besar guru diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan persaudaraan Mendesak penguatan sistem KTA Digital PGRI dimaksimalkan Kemudian pelatihan admin untuk KTA Digital dilaksanakan se-Indonesia Dan yang berikutnya Bapak Ibu ini yang penting juga Penuntasan P1 Mendesak agar pemerintah segera menuntaskan P1, P2, P3, dan P4 dalam seleksi ASN P3K Yang memang saat ini masih banyak yang belum tuntas Bapak Ibu Kemudian Dari sidang komisi 2 juga Mendesak agar pemerintah mencabuk Moratorium dan membuka kembali penerimaan CPNS guru dan teknik Kita ketahui beberapa tahun terakhir ASN untuk guru hanya jalur P3K Tidak ada jalur CPNS Karena memang ada aja moratorium ya Nah Di PGRI dalam hari ini Mendesak agar CPNS untuk guru dibuka kembali Bukan hanya jalur P3K Dan bukan hanya untuk guru Tapi juga untuk tendik Tendik yang ada di sekolah tenaga kependidikan Yang selanjutnya PGRI Menyuarakan agar persyaratan Kepsek dan pengawas dari guru penggerak ini dipertimbangkan kembali Guru penggerak tidak jadi syarat mutlak Karena memang di peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kalau tidak salah Permendikbud 40 tahun 2021 Itu kan salah satu syarat wajib untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas adalah Lulusan guru penggerak Nah pemerintah PGRI Mendesak agar persyaratan ini dipertimbangkan kembali PGRI menyampaikan kalau guru penggerak menjadi nilai tambah itu boleh Tapi kalau menjadi syarat mutlak ini yang harus dipertimbangkan kembali Ini yang disampaikan oleh hasil sidang komisi PGRI Berikutnya PGRI mendesak pemerintah menyusun rancangan undang-undang perlindungan guru Ya jadi kan saat ini ada undang-undang perlindungan anak Tapi tidak ada RUU khusus untuk perlindungan guru Seperti itu Selanjutnya Mendesak pemerintah dan Pemda melakukan rotasi dan mutasi guru sesuai dengan kajian yang logis Ya jadi PGRI mengharapkan agar Mutasi yang dilakukan Pemerintah daerah Terhadap guru-guru di daerah ini ada dasar yang logisnya PGRI meminta kepada pemerintah Memberikan tunjuan khusus untuk guru-guru di daerah perbatasan Berikutnya Mempercepat Mempercepat PGRI mendesak agar pemerintah mempercepat proses sertifikasi guru Karena masih ada guru-guru yang belum sertifikasi sehingga terhambat untuk proses kenaikan pangkatnya Berikutnya Mendorong pemerintah mengurangi beban administrasi seperti mengisi aplikasi PMM Guru harus fokus pada pembelajaran Ini kan yang banyak dikeluhkan guru di lapangan ya Salah satu poin terkait PMM dan ini diangkat disorakan oleh PGRI Redaksinya Kalau dari sidang komisi kami simak tidak ada redaksi meminta untuk menghapus PMM Yang disampaikan adalah agar pemerintah mengurangi beban administrasi seperti mengisi aplikasi PMM Guru harus fokus pada pembelajaran Berikutnya Upah minimum Ada upah minimum kabupaten bukan hanya upah UMR provinsi Seperti itu Kemudian berikutnya Guru sertifikasi di swasta disesuaikan tunjangan profesinya dengan ASN Kemudian tuntutan berikutnya Rekomendasi berikutnya Mendesak pemerintah agar guru swasta yang lolos P3K bisa tetap ditempatkan di sekolah swasta Ini juga banyak disorakan memang ya Di guru-guru di daerah bawah Banyak teman-teman yang misalnya guru swasta lolos Itu meminta agar tetap di sekolah swasta Tapi kebijakannya kan tidak bisa Harus di sekolah negeri Nah ini yang direkomendasikan oleh sidang komisi Agar pemerintah memberikan regulasi Yang memungkinkan guru swasta yang lolos bisa tetap di sekolah swasta Kemudian selanjutnya Mengembalikan jam kerja guru bukan 40 JP Tapi seperti semula Rekomendasi yang berikutnya adalah Mendesak pemerintah agar PGRI jadi satu-satunya organisasi profesi guru Nah ini Bapak Ibu beberapa rekomendasi yang kami simpulkan dari hasil sidang komisi Yang disampaikan pada rapat plenum Ya kita berharap pemerintah merespon apa yang disampaikan oleh PGRI ini Bagaimana tanggapan Bapak Ibu terkait rekomendasi-rekomendasi tadi Kita diskusi di kolom komentar Wassalamualaikum Wr. Wb